Intro Halo selamat pagi, selamat datang di Derian Stikoy89 Ini konten gue lagi penasaran aja Kok kemarin gue perhatiin kolam gue yang gede ini Si karasi gue yang lokal Kok kayaknya gede banget ya Gue mau iseng-iseng kur lah hari ini Apa emang beneran udah gede, apa perasaan gue doang Nah, karasi ini teman-teman untuk informasi aja Bukan yang ini nih, yang disana tuh Nah, itu sebenernya gue belinya barengan dengan Ikan-ikan karasi yang di kolam kesil ini Nah, ini yang ini Sama umurnya Sama sumbernya lokal alias F1 Lokal tapi Indo ya Kayak ulan guritno jadi Iya Lalu, gue beli dari Masuba Wahana koi belitar Nah, tuh dia tuh ikannya tuh Nah, di kolam-kolam kecil ini Sekitar gue piara berapa bulan ya? 8 bulan apa setahun ya? Ya segitu gini lah masih Dengan kedalaman kolam yang hanya 50 cm Di kolam yang ini Yang dalam ini hampir 1,9 meter 2 meter lah taruh Pertumbuhannya beda banget Dia dengan saudara-saudaranya di kolam kecil gue Hari ini gue mau iseng-iseng angkat Gue mau cek ah Seberapa gede sih sekarang dia Ya, tunggu Sorry kameranya goyang-goyang Kita mulai ah Minta meteran sama handphone yang gede Meteran sama handphone yang gede Kamu duduk dulu ya Nah, sekarang Gue Pertama-tama biar gampang Gue harus matiin dulu Waterfall Alias air terjun di kolam Tujuannya apa? Biar Air kolam menjadi tenang Gak Riwah ya Kayak istri gue Lalu Melihat ikannya nangkepnya jadi gampang Gitu Gak sesusah Dapetin atau nangkep Hati istri gue juga Kita mulai ya Kita cari Apa namanya di 4K itu rumah? Kita main Ini lho pak Yang kuning ini Yang lokal Alagi Apalagi gue ngerasa Dia gede banget Gue takut dia Dropsy Taukan kan malas itu Udah? Nggak Enggak deh Gue takut dropsy aja Ini gak teman lo Ini gimana-mana Gak apa-apa Kamu rekam aja Itu kan gue potong Bentar lo pake Ini kan gue ntar pake yang itu Gue pake yang gak merahkan Sayangku Bentar ya Lurus dulu Lurus dulu Lurus dulu Gini lurus Gini lurus Gini lurus Bentar 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 ya Bentar ya Iya Sabar ya Sekitar 60-62 lah Lurus Maaf lah Ini namanya ngukur dengan cara Apa adanya Kekeluargaan 61-62 cm Ya Sehat ya Sehat-sehat ya Saya ngeri ya Jack Oke Namanya Jack nih Dadah Jack Maco nih Karasi lokal Kamu di satu menit Boleh Ya Kamu di satu menit Nah Temen-temen Sorry gue gak pake kacamata nih ya Masih pagi-pagi banget nih Di Lebanar Lampung Jam 6 lewat Jadi Segitulah kira-kira Kalau lo kepo Bisa ya Perbedaannya Sangat signifikan Kalau lo punya ikan Nokal Ataupun impor Apapun lah Dan Salah satu syaratnya Lo gunakan Lo pakai Yaitu Apa ya Menggunakan Atau lo Miliki kolam Dengan kedalaman Yang pas Atau cukup dalam Ya efeknya Seperti ini Emang pertumbuhan Ikan koil itu Sangat pesat Dan signifikan Jadi panjang Jadi besar Alias bulky Jumbo Nah ini terbukti dengan Si karasi gue tadi Yang gue ukur Lo bayangin Sekali lagi ya Gue ingetin lo Ini ada di kolam Belahang sana Ini ada di kolam Yang di tengah rumah gue Yang ini nih Sekali lagi deh Biar lo inget Sama umurnya Belinya barengan Dikirim dari Mas Suba Wahana Koi Blitar Tapi di kolam Yang dangkal tadi Gede ya Segitu-segitu aja Ya Lumayan gede Cuman segitu-segitu aja tuh Boro-boro 50 cm Juga belum dapet kali Gendutnya Belum segendut ini kan Ini udah 62 cm Dan bulky sekali Jadi Buat teman-teman Yang nanya-nanya Gimana sih Cara gedein ikan koi Ya itu dia Selain memang Genetika Lo harus beli Dari sumber yang terpercaya Yang memang Dia itu merawat Memijakan ikan koi Dengan disiplin ya Ketika ikan koinya besar 60 cm Baru dipijahin Dan dikawinin Atau Ditambah lagi Misalnya Memang ikan koi Juga dipilih Dari indukan-indukan Yang bagus Gak asal dikawin-kawinin Atau dipijah-pijahin aja Dan yang paling penting adalah Ya ini Selain pakan juga ya Punya ikan Eh Punya kolam koi yang dalam Dan dalamnya cukup dalam Atau sangat dalam Itu bagus banget Walaupun saran gue Sedalam-dalamnya kolam koi lu Cukuplah 2 meter paling dalam Soalnya kalau lu Buat kolam koi Lebih dari 2 meter juga dalamnya Lu akan menemukan Kesulitan Maupun masalah-masalah lain Yang Gak gampang Lu Apa ya Cari jalan keluarnya Makin dalam kolam Makin Banyak Apa ya Tantangan yang harus lu lakukan Sebagai koi keeper Untuk perawatikan koi Oke Jadi teman-teman Gue pamit dulu Jangan lupa Buat yang Belum buat kolam koi Ayo buat kolam yang cukup dalam Saran gue nih Kalau lu gak mau seradikal Gue hampir 2 meter Ya Buat lah 1,5 meter Atau setengah meter cukup Buat lu yang lagi mau renovasi juga Kalau renovasi Jangan tanggung-tanggung 2 meter aja sekalian Kalau dibilang bahaya Untuk anak-anak Enggak kok Gue disiplin tuh Lihat tuh Disiplin aja Lu jagain Area kesini Harus tertutup ya Anak-anak kecil gak boleh bebas Ke area kolam Yakinlah Kasih pakan lokal Ataupun impor Kalau kolam yang dalam Setahun 2 tahun Yaudah gede Udah baliki kok Salam satu hobi ya teman-teman Salamnya si Gigoi Cheers baby Jangan lupa di subscribe Assalamualaikum Teman-teman Jangan lupa Like and share ya Biar kami bisa Umrah sekeluarga Terima kasih